oke anak-anak hari ini kita akan belajar menulis notasi balok ya seperti yang sudah ada di tayangan yang saya share semoga semua sudah melihat mengenai dasar-dasar menulis not disini ada bagiannya ini garis paranada ada 5 sebaiknya kalian membuat garisnya terlebih dahulu ada 5 garis kemudian ada garis pirama kalian buat dulu setelah itu kalian tulis not angkanya kalian tulis kalian salin di buku setelah ini nanti jadi nanti kita mulai menulis notnya not baloknya ini not angka kita salin ke not balok caranya adalah yang pertama disini harus ada jiclef jiclef itu yang ini ya ini kemarin ada yang menanyakan ini fungsinya apa nanti akan saya jelaskan pertama kalian latihan dulu deh latihan dulu di kertas seperti ini buat seperti ini ya melengkung seperti obat nyamuk ini ke atas terus ke bawah setelah bisa atau kalian bisa ulangi lagi kalian tulis di not ini di garis paranada ini disini kita mulai dari garis kedua 1 2 garis paranada kedua lingkaran yang ini ya lingkaran yang ini di garis kedua dari bawah seperti ini nah gitu semoga bisa melihat semua nih ini garis keduanya nah kenapa diberi kunci G atau jiclef artinya pada lingkaran ini yang ini bulatan ini lingkaran ini itu adalah nada G itu kenapa dia wajib dipakaikan kunci G atau jiclef karena yang namanya kunci itu macam-macam ada kunci F seperti ini nah gitu ya tidak hanya kunci G itu juga mempunyai arti dan makna yang lain nah kalau kunci G dia disini ada nada G seperti yang ada pada tayangan nah sekarang kita lihat disini ada nada Do nada Do ini dimanakah letaknya pada note balok harus melihat dulu di bagannya ya kalau belum hafal satu ketuk itu note balok bentuknya seperti apa setelah ingat nanti kalian taruh dimana letaknya gitu Do itu Do yang tinggi letaknya ada disini ya ini bentuknya oval ada di spasi 1 2 3 spasi ketiga bentuknya oval ya jadi kalian bisa latihan gini dulu miring bikin oval dulu di kertas ini terus beri tanda hitam karena ini simbol untuk 1 ketuk jadi untuk menulis note angka kalian harus tahu ini nada ini letaknya dimana terus setelah tahu letaknya berapa ketukan dia kalau Do yang ini 1 ketuk kalau si yang ini 2 ketuk si yang ini dimana letaknya tentunya di bawahnya Do saya berikan taruh sini 2 ketuk 2 ketuk itu tandanya oval dan putih terus ada tangkainya nah mungkin ada yang bertanya-tanya tangkainya kenapa harus ke atas kenapa harus ke bawah sebenarnya ini masalah estetika estetika atau keindahan jadi pantasnya dimana kalau saya dari sini sampai sini dari baris ke 1 2 3 itu ke bawah sampai ke sini dari sini ke atas tangkainya itu ke atas jadi ini masalah estetika ini 2 ketuk sudah nah kemudian ini ada Fa dan La dimana letaknya lihat bagan lagi kalau tidak ingat Fa dan La ini seperti yang di tayangan yang saya share di Youtube itu kalau ada garis atas itu berarti dia mempunyai nada setengah yang bentuknya seperti ini kalau dia saling berhadapan berarti dia digabung benderanya ini benderanya kalau dia saling berhadapan seperti ini dia digabung Fa nya ada di sini berikan oval dulu pokoknya terus ini La di sini kemudian berikan garis seperti ini nah ini boleh kebalik boleh kebalik ini boleh tangga ke atas boleh ke bawah juga boleh kalau ke bawah seperti ini kalau tangganya ke atas seperti ini setelah itu nada sol dia satu ketuk sol satu ketuk solnya dimana ya lihat bagannya lagi kalau belum ingat nah di sini solnya satu ketuk di sini solnya kemudian ada mi mi itu ada di garis pertama kalau memang dia di garis jangan melebihi terus memenuhi sampai ke spasinya full ya tetap ada porsinya setelah itu do do lagi ini do yang ini juga do tapi ini do oktav yang tinggi ini do yang oktav sedang ada di garis bantu ini gini oke setelah itu ini ada sol nada sol itu ini nah ini panjangnya dia satu ketuk sol satu ketuk di sini saya mau keatasin aja deh terus di sini nul nul itu tanda istirahat tanda istirahat kalau hanya angka ini kan angka nih dia berarti hanya satu ketuk lihat bagan lagi istirahat satu ketuk itu seperti apa bentuknya nah gitu kalau saya udah ingat kalau belum ingat boleh lihat bagannya lagi seperti ini kurang lebih seperti ini ya ini istirahat gitu oke nah di sini ada lagi yang di bawahnya nanti kalian teruskan lagi ya nah ini ada ketukan satu setengah ini satu setengah ini setengah ketukan satu setengah seperti apa kalau lupa kalian lihat bagannya bahkan notasinya ya kalau lupa satu setengah itu bentuknya seperti apa semuanya sudah ada di tayangan saya dan re itu letaknya dimana dan perhatikan ini re yang oktav yang mana kalau ini oktav sedang itu re dimana gitu ini setengah ini satu ketuk ini juga satu ketuk ini satu ketuk ini satu nah yang ini yang ini seperti ini angka dan ada titik berarti dia dua ketuk ini dua ketuk ya nah kalian lanjutkan untuk latihan ya jangan lupa ditulis disini latihan satu latihan satu terus berikan nama kamu absen absennya berapa nomornya ditulis setelah itu oh iya untuk yang kedua kunci klik kunci G atau jiclef tidak ditulis disini jadi jiclef itu kalau dalam satu lagu dia hanya satu saja ini tidak perlu ada jiclef oke ini tidak perlu ada jiclef gitu ya gitu ya anak-anak kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi saya gitu oke terima kasih sekian selamat menikmati Terima kasih.